Kembali lagi, pada tanggal 13 Desember 2023, kota Villaguay, Argentina, dilanda badai yang mengakibatkan 2 orang meninggal dan 20 lainnya luka-luka. Badai ini juga merusak infrastruktur kota dengan kekuatan angin mencapai 100 km per jam, hujan lebat, dan petir. Badai melanda sekitar pukul 16 waktu setempat, memawa angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang dan merusak bangunan. Hujan lebat menyebabkan banjir dan tanah longsor, sedangkan petir menyebabkan pemadaman listrik di beberapa wilayah. Dua korban tewas, seorang pria dan seorang wanita, meninggal karena tertimpa pohon tumbang. Sedangkan 20 orang lainnya yang terluka segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Infrastruktur kota mengalami kerusakan parah. Banyak bangunan, termasuk sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintah rusak akibat badai ini. Jalan-jalan juga rusak parah karena dampak banjir. Pemerintah kota Vilaguay telah merespons cepat dengan mengerahkan petugas untuk membersihkan puing-puing dan memulai proses perbaikan. Upaya ini dilakukan untuk memulihkan normalitas kota setelah musibah ini. Badai tersebut disebut sebagai salah satu yang terburuk yang pernah melanda Vilaguay dan diperkirakan sebagai dampak dari perubahan iklim yang semakin terasa. Kejadian ini menjadi peringatan tentang pentingnya kesiap-siadaan dan respons yang cepat dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrim di masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!